Ini para pekerja, pekerja hotel yang kelelahan. Mereka tidurnya di emperan ini, di emperan hotel. Kalau tidurnya sampai di emperan hotel begini ya. Tuh, siang banget. Ini cuacanya panas banget. Banyak anak-anak kecil. Nah, inilah bunga, bunga apa ya, bunga bangsa. Jadi kalau kita berbahagia, kata Muhammad Al-Fatih, berbahagialah kalian ketika masjid masih dipenuhi oleh anak-anak kecil seperti ini. Karena ini aset bangsa. Ini yang akan menuruskan para orang tua yang kelak sudah sepulga ke masjid. Mereka yang menuruskan, yang mewarnai masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di vlog saya, di channel YouTube yang selalu mengembarkan info-info terbaru di Arab Saudi, khususnya di Mekah dan Madinah. Oke masalah teman-teman, gimana kabarnya antem semua? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, sebelum jauh ke inti pembahasan, saya mengingatkan kepada semuanya, siapapun yang ingin mempunyai doa khusus, yang ingin dipanjatkan di dalam masjid Nebawi maupun di Raudo, silahkan komen di bawah. Nanti ketika saya ke Raudo, saya bawa nama antum dan doa antum. Ahlan. Bologi gak? Kefalhar. What are you from? I'm from Pakistan. Pakistan ini? Apa khabar? Alhamdulillah. Indonesia? Civic Indonesia? Ya, my father had a shop. Oh, Masya Allah. Well, this? Shopper search? No, shopper date. Tamar. Tamar. Ajwa. Oke. What's your name? Walid. I was born in Medina. Name-name? Walid. Walid? Ya. You stay here? Ya, I was born in Medina. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Sifatulah. Baik. And Shafian Indonesia? Shafian Indonesia. What's your YouTube name? Thank you. I'm in YouTube. Oke. I'm in YouTube. Sama-sama. Oke, teman-teman. Sekarang, saya mau mengabarkan kepada semuanya, situasi Madinah terkini ya. Ini tanggal 23 Juni 2023. Tapi sebelum jauh ke sana, kita shoot di antara hotel-hotel yang sudah jadi di Madinah ini, teman-teman. Itu masih ada lahan kosong yang sedang dibangun perhotelan baru. Contohnya seperti ini. Ini nanti dibangun dengan hotel-hotel mewah lainnya, Masya Allah. Tidak cuma di sini, di setiap area kosong, itu dibangun perhotelan baru. Dan bahkan, Vision 2030, itu nantinya Masjid Nabawi ini ada ekspansi atau pelebaran masjid. Payung-payung Masjid Nabawi nanti bertambah banyak, dan area masjid itu diperlebar kembali. Itu targetnya 2030 harus selesai ya. Kita ini di sekitaran hotel Mupenvik ya. Hotel Mupenvik itu hotel Bintang Ling'o tuh. Ini para pekerja, pekerja hotel yang kelelahan. Mereka tidurnya di emperan ini, di emperan hotel. Tidur sampai di emperan hotel gini ya. Tuh, kasihan banget. Ini cuacanya panas banget. Cuacanya panas. Terus kerja bangunan gitu ya. Masya udah bayang tuh. Tapi insya Allah berkah ya. Tuh. Sekarang kita mau menuju ke area masjidnya ya. Dan barangkali yang belum lihat video saya sebelumnya, saya ingatkan jadi, para jamaah haji Indonesia itu sudah menuju ke Mekah, sudah didorong ke Mekah semuanya ya. Dari koloter pertama, atau gelombang pertama, itu sudah didorong ke Mekah. Jadi sekarang di Mekah, jamaah haji Indonesia, sudah bertumpuk sekitar 220 ribu lebih ya. 220 ribu lebih jamaah haji ada di Mekah sekarang. Itu cuma dari Indonesia saja. Belum dari negara lainnya. Nah, dan sekarang di Madinah masih ada 1-2 para jamaah haji, tapi bukan dari negara Indonesia. Kebanyakan dari benua Afrika, dan ada pun dari Asia, mungkin dari Pakistan atau India ya. Jadi udah mulai sepi, udah mulai sepi di Masjid Nabawi ini. dikarenakan kebanyakan jamaah itu sekarang sudah berada di Mekah. Nah, nanti gelombang kedua dari Mekah menuju ke Madinah lagi. Sekitar tanggal 15 Julhiza atau tanggal 17 Julhiza, nanti mereka kembali ke Madinah dari gelombang kedua ya. Oke, jadi yang nggak tahu sistemnya, gini, ada dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 100 ribu lebih jamaah Indonesia, itu tiba di Madinah dulu. Nah, baru nanti ke Mekah. Setelah mereka selat arbain, mereka ke Mekah. Nah, gelombang kedua, sebanyak ke 100 ribu lebih juga, itu mereka nggak ke Madinah lagi. Langsung tibanya di Mekah. Jadi, dari Indonesia ke Bandara Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, setelah haji, setelah melaksanakan haji, mereka selat arbain lagi di Madinah. Jadi, gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, gelombang kedua dari Mekah ke Madinah. Oke. Sekarang kita tunjukkan situasi. Oh, banyak yang baru ya. Tuh, ada, nggak tahu, ada pembaharuan apa itu? Ditutup seperti itu. Itu di WC, tepatnya di WC Men's Toilet. Di WC cowok. Tapi gambarnya cewek. Saya udah tiga hari nggak ke masjid ini. Nggak masjid ke Masjid Nabawi. Udah tiga hari atau empat hari. Jadi, bermalas-malasan di rumah. Nggak ada kerjaan. Oh, Masya Allah. Di depan masih ramai ternyata, teman-teman. Cuman, kayaknya ini masih ada tuan rumahnya. Atau pribumi. Tuh. Karena ada banyak anak-anak yang masih bermain. berarti nggak ya, intinya sepi ya. Dari jamaah haji per hari ini itu sepi. Tuh. Ini ada orang pribuminya juga. orang Saudi yang nongkrong disini atau yang bermalam disini. Masya Allah. Banyak anak-anak kecil. Nah, inilah bunga bunga apa ya, bunga bangsa. Jadi, kalau kita berbahagia kata Muhammad Al-Fatih berbahagialah kalian ketika masjid masih dipenuhi oleh anak-anak kecil seperti ini. Karena ini aset bangsa. Ini yang akan menuruskan para orang tua yang kelak sudah sepulga ke masjid. Ya, mereka yang menuruskan yang mewarnai masjid ini. Jadi, kita harus berbahagia ketika masjid masih dipenuhi gelak tawa anak-anak kecil. Masya Allah. Jadi, jelas ya. Pokoknya, tadi sepanjang saya berjalan dari sana Antum juga lihat Antum juga saksikan gak ada satupun orang Indonesia. Saya belum menemukan satupun orang Indonesia. Masya Allah kecil. Halo. Halo. Ya. Jadi, ada orang asing semua. Orang luar semua. Masya Allah. Masya Allah. Oke, dan teman-teman sekarang kali cukup sekian informasi dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Halo, tantam semua. Saya hanya menunjukkan situasi terkini di Masjid Nabawi per hari ini. Tanggal 23 Juni 2023. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi Antum yang punya doa khusus silahkan cantumkan nama Antum di kolom komentar. Nanti ketika saya ke Rauda saya biasanya seminggu sekali ke Rauda masuk ke Rauda nanti saya bawa nama Antum dan saya doa ke Antum di sana. Insya Allah mustajab. Kita doa aja ya. Saya bantu doa. Oke, teman-teman wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!